Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Kembali lagi di perkuliahan pengantar manajemen Sekarang kita lanjutkan dari pertemuan sebelumnya Yaitu pertemuan ke-6 Kita lanjut ke pertemuan ke-6 Dengan materi pembuatan keputusan Sebelum kita lanjut tentang Apa itu pembuatan keputusan Secara umum bahwa pembuatan keputusan itu Dibuat atas dasar kesepakatannya Kesepakatannya ini bisa dilakukan oleh karyawan dengan karyawan Karyawan dengan atasan ataupun atasan dengan atasan Pembuatan keputusan dapat diartikan bahwa Suatu proses yang melalui Serangkaian kegiatan yang dipilih Sebagai penyelesaian suatu masalah tertentu Nah di dalam kegiatan pembuatan keputusan ini Ada hal yang memainkan peranan penting Terutama bila manajer melaksanakan fungsi perencanaan Jadi kembali lagi kepada fungsi dari perencanaan Jadi keputusan akan dibuat tepat atau enggaknya Kalau misalkan perencanaannya matang Ada kemungkinan besar juga keputusannya yang akan dibuat nanti Dan akhir itu akan berjalan juga dengan lancar Atau baik di akhirnya Oke selanjutnya setelah kita mengetahui secara umum bahwa Pengambilan keputusan itu atau decision making Kalau masingatnya itu merupakan salah satu hal penting Di dalam proses manajemen Dan tidak terlepas dari adanya perencanaan juga yang matang Nah selanjutnya apa saja sih tipe-tipe dari keputusan itu sendiri Di sini ada beberapa tipe-tipe dari keputusan Yang pertama itu tipe keputusan yang diprogram Dan yang kedua tipe keputusan yang tidak diprogram Nah apa yang mendasari atau yang dapat dijelaskan dari tipe yang pertama yaitu diprogram Tipe diprogram itu maksudnya adalah keputusan-keputusan rutin dan berulang Organisasi mengembangkan proses-proses khusus bagi penanganannya Nah di sini ada dua metode yang digunakan dalam pengambuatan keputusan Yaitu metode tradisional dan juga metode modern Nah kita berdasarkan satu yang pertama dari metode tradisional terlebih dahulu Di sini ada kebiasaan Nomor satu kebiasaan Yang kedua kegiatan rutin dan prosedur-prosedur Dan yang ketiga prosedur pengoperasian standar Yang ketiga struktur organisasi, pengharapan umum, sistem tujuan saluran informasi yang disusun dengan baik Nah di sini metode tradisional ini masih beberapa kesempatan kita temukan Di mana teknik pengambilan keputusan itu yang pertama sesuai dengan kebiasaan Bagaimana seorang pemimpin itu mengambil keputusan sesuai dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya Atau mungkin sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemimpin sebelumnya Nah itu sesuai dengan kebiasaan ataupun juga tradisi dari perusahaan itu Yang kedua kegiatan rutin dari menggunakan prosedur-prosedur Nah biasanya selalu ada rapat evaluasi ya Di akhir dari pencapaian atau penyampaian dari suatu kegiatan Kegiatan apapun itu di dalam perusahaan Jadi disesuaikan dengan prosedur-prosedur yang telah berlaku di perusahaan tersebut Yang ketiga struktur organisasi pengharapan umum sistem tujuan dan juga saluran informasi disusun secara baik Tentu saja dengan tujuan dari pengambilan keputusan ini Diususkan juga bagaimana cara menyampaikan informasi yang jelas dengan tujuan-tujuan yang disusun secara baik Ya maka akan menghasilkan pengambilan keputusan yang tepat juga Nah lawan dari tradisional itu ternyata ada ya Yaitu pengambilan keputusan atau pembuatan keputusan yang modern Nah yang modern ini ada dua metode atau dua teknik Yang pertama teknik-teknik riset operasi, analisa matematis dan juga model-model simulasi komputer Yang kedua pengolahan data secara elektronik Kalau yang tadi metode tradisional itu lebih kepada kebiasaan yang secara berulang Yang dilakukan oleh pemimpin ataupun pengambil keputusan Itu masih menggunakan cara-cara lama ya Tidak menggunakan atau tidak berbasis kepada IT Yang sekarang sedang banyak digunakan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari Nah disini ternyata bisa teknik mengambil keputusan itu diambil secara riset operasi Yang mengambil secara analisa matematis model-model simulasi komputer Jadi bisa digunakan juga yang namanya data survei Yang menggunakan data statistik Statistik menggunakan mungkin SPSS dan sebagainya yang berbasis kepada komputer Yang kedua pengolahan datanya juga bersifat elektronik Kalau mungkin dulu kita masih menggunakan pembukuan manual gitu Tapi dengan adanya komputer, dengan adanya berbasis IT Kita bisa menghitung dengan menggunakan Microsoft Excel dan sebagainya Dengan menggunakan software yang sekarang sudah mempermudah kehidupan kita Mempermudah kinerja kita, kerja kita di dalam kehidupan berbangsa dan beranggara ini Yang kedua yaitu tentang keputusan yang tidak terprogram Nah apa yang dimaksud dengan keputusan yang tidak terprogram Keputusan-keputusan yang tidak terprogram disini Keputusan yang sekali pakai atau kebijaksanaan disusun tidak sehat Dan juga ditangani dengan proses pemecahan masalah yang umum Nah ada juga teknik yang digunakan yaitu Masih dalam lingkup tradisional dan modern Yang pertama lingkup tradisional yaitu Yang pertama kebijaksanaan institusi dan kreativitas Yang kedua masih menggunakan metode trial and error atau coba-coba Dan yang ketiga seleksi dan latihan para pelaksananya Nah secara tradisional juga masih menggunakan kreativitas dari pemimpinnya Atau stakeholder yang ada di suatu perusahaan tersebut Jadi tidak berbasis IT dan tidak berbasis komputer Masih menggunakan kebijaksanaan institusi dan kreativitas dari pimpinan perusahaan tersebut Yang nomor dua juga masih coba-coba ya Dengan metodenya belum memiliki standarisasi yang baku gitu Jadi masih menggunakan standar-standar yang mengikuti perkembangan zaman Yang ketiga seleksi dan latihan yang dilakukan oleh para pelaksana Yang masih menggunakan seleksi Entah itu juga dalam rekrutmen pegawai disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan Dan juga adanya latihan-latihan yang dilakukan untuk pengembangan SDM dan sebagainya Nah lawannya yaitu juga modern Yang tidak disini juga tidak berbeda jauh dengan yang diprogram Yang tidak diprogram pun teknik pemecahan masalahnya yang diterapkan Yaitu secara modern Yang pertama latihan membuat keputusan Yang kedua penyusunan program-program komputer secara hewitistik Nah jadi menggunakan metode yang modern itu juga bisa dilakukan dengan cara latihan Dalam membuat keputusan Walaupun memang tidak terlalu beda dengan tradisional Tapi dalam pengambilan keputusan ini juga berdasarkan data Dan berdasarkan hasil dari model-model matematis gitu Jadi tidak serta-merta mengambil metodenya secara acak Tapi memang datanya sudah sesuai dengan hitung-hitungan dari matematis Ataupun yang sudah terkomputerisisi Oke next yang selanjutnya Keputusan juga dapat dibedakan antara keputusan yang dibuat di bawah kondisi kepastian Risiko dan juga ketidakpastian Nah disini ada tiga komponen utama yang melingkupi kondisi kepastian Kepastian, risiko dan juga ketidakpastian Yang pertama yaitu dalam kondisi kepastian Terlebih dahulu kepastian Atau bahasa Inggrisnya yaitu certain certainty Nah disini diartikan sebagai manajer mengetahui apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang Karena tersedia informasi yang akurat Terpercaya dan dapat diukur sebagai dasar pengambilan keputusan Jadi seorang manajer itu bisa tahu nanti kebutuhan di masa depan Atau keperluan nanti di masa depan yang harus dilengkapi Ya itu apa saja Nah itu juga dapat diinformasikan Dapat diukur secara akurat Dan dapat diambil dasar keputusannya Kalau misalkan sudah dianalisa terlebih dahulu Yang nomor dua dalam kondisi risiko Atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu risk Manajer mengetahui besarnya probabilitas setiap kemungkinan hasil Tetapi informasi lengkap dan tidak sedia Jadi seorang pemimpin itu juga tidak hanya mampu mengendalikan perusahaan dengan baik Yang dapat bersolizasi dengan pareawan Dan juga dapat menjalankan roda perekonomian perusahaan juga dengan baik juga Tapi bisa juga mengambil resiko dan mengambil keputusan yang tidak populis atau tidak populer Misalkan ya pengambilan keputusannya itu out of the box ya di luar kebiasaan Nah itu juga diperlukan Karena memang dengan kondisi saat ini ya apalagi sekarang mungkin trennya sedang Banyak perusahaan-perusahaan yang produksinya turun Ya tidak mendapatkan income yang bagus Itu kebijakan-kebijakannya itu juga dari pimpinan itu terkadang juga diambil yang kurang Bisa diambil kita melihatnya kurang tepat nih Padahal ada di balik itu nanti dampaknya ya Kita belum tahu pengambilan keputusannya baik atau enggaknya Tapi kalau belum dicoba ya kita tidak akan pernah tahu Mungkin di mata orang tidak populis atau tidak populer Tapi nanti ada hasilnya yang di akhirnya nanti akan bisa diambil sisi baiknya Yang ketiga dalam kondisi ketidakpastian ya atau uncertainty Dalam kondisi ketidakpastian manajer tidak mengetahui kemungkinan hasil-hasilnya Pada umumnya menyakut keputusan sudah kritis dan paling menarik Jadi manajer juga perlu pengambilan keputusannya itu suatu hal yang tidak pasti Jadi memperkirakan misalkan kampus ini kan belum tentu kita tahu ya kapan akan dibukanya Karena pemerintah juga belum ada lampu hijau ya tentang kepastian kapan dimulainya tetap muka Nah sebagai seorang manajer atau pemimpinan kampus Bagaimana nih untuk mengambil solusi untuk bisa tetap berjalan perkulian ini Nah bisa diadakan dengan metode pembelajaran daring Ya dari juga tetap muka digabung atau istilahnya juga pembelajaran blended ya Jadi bisa nanti dikondisikan ya untuk saat ini mungkin tetap muka belum bisa maksimal Ya jadi dibuat sebuah video pembelajaran terlebih dahulu Nah mahasiswanya akan belajar di rumah Nah lalu nanti kalau sudah sedikit demi sedikit bisa tetap muka Jadi nanti akan pembelajarannya itu dicampur atau digabung, dimix ya Dengan tetap muka setengah semester dan selanjutnya nanti daring ataupun sebaliknya ya Seperti itu Jadi dengan kondisi yang tidak pasti ini manajer juga harus pandai dalam mengambil keputusan Nah apa saja sih proses-proses yang harus dilalui dalam pengambilan keputusan Terutama oleh seorang manajer Di sini ada tujuh poin utama yang harus diketahui Yang pertama yaitu adanya identifikasi dan diagnosa masalah Yang kedua pengumpulan dan analisa data Yang ketiga pengembangan alternatif-alternatif Yang keempat evaluasi alternatif Yang kelima 9 alternatif terbaik Dan yang keenam implementasi keputusan Yang ketujuh evaluasi dan hasil dari keputusan Nah Tujuh poin ini merupakan salah satu faktor yang sangat amat dibutuhkan di dalam proses pengambilan keputusan Salah satunya yaitu bagaimana cara mendiagnosa masalah atau mengidentifikasi permasalahan Ya jadi terkadang kita melihat permasalahan di lapangan itu secara kasat mata itu belum tahu ya permasalahan yang terjadi Ini hanya efek dari permasalahan yang ada tapi dampaknya secara jangka panjangnya kita tidak tahu kalau belum kita bisa mendiagnosa atau mengambil nanti hipotesa dari permasalahan tersebut Nah yang kedua juga setelah kita mengambil Apa data dalam mendiagnosa permasalahannya atau nanti membuat hipotesanya perlu juga data-data pendukung ya bagaimana caranya mengumpulkan data ya secara aktual Lalu juga dianalisa ya seberapa besar nanti dampaknya yang akan ditimbulkan misalkan permasalahan covid ini Ya di baik di apa namanya di dalam dunia pendidikan ataupun juga di lini pekerjaan yang lain Yang ketiga pengembangan alternatif-alternatif Nah setelah kita membuat diagnosa masalah mengumpulkan data Nah bagaimana alternatifnya nanti ya yang akan dijadikan solusi untuk bisa tetap berjalan baik itu pekerjaan ataupun pendidikan dan sebagainya itu tetap bisa dilakukan dengan kondisi saat ini Kita bekerja berdampingan terhadap virus ini ya walaupun dibilang nanti eranya sudah menjadi normal tapi kita juga belum 100% normal seperti yang sedia kalah atau sebelum pandemi Yang keempat setelah pengembangan dari alternatif kita temukan yang selanjutnya dievaluasi nih alternatifnya Pasti kalau membuat alternatif itu gak cuma satu ya lebih dari satu Nah nanti dievaluasi alternatif mana yang menjadi solusi untuk bisa menyelesaikan atau bisa mengatasi permasalahan yang kita hadapi Yang kelima pemilihan alternatif yang terbaik Nah setelah dikembangkan alternatifnya dievaluasi dan mana yang kita akan seleksi menjadi alternatif terbaik Yang keenam yaitu implementasi dari keputusan Nah setelah didapatkan alternatif terbaik bagaimana cara mengimplementasikannya Yang implementasikan dari pemilihan alternatif yang terbaik Yang ketujuh atau yang terakhir evaluasi dari hasil keputusan Nah setelah diimplementasikan nanti dievaluasi bagaimana kebijakan dengan pembelajaran tata muka dan juga misalkan pembelajaran daring atau dalam jaringan Nah mana yang lebih efisien dan efektif untuk menelukung pembelajaran di era pandemi ini Misalkan kalau lebih efektif yang daring Jadi baru nanti pas ada instruksi di pemerintah untuk membuka lagi pembelajaran tata muka Baru sedikit banyak akan kembali ke masa atau ke pembelajaran tata muka Yang nanti juga ditambahkan dengan materi-materi yang disesuaikan dengan kondisi yang ada Nah selanjutnya apa saja sih yang menjadi keterlibatan bawahan dalam pembuatan keputusan Selain seorang manajer atau pimpinan dalam mengambil keputusan juga di level bawah atau level terendah Dalam suatu lini pekerjaan yaitu karyawan ataupun misalkan para pekerja itu juga bisa dalam mengambil keputusan Nah disini keputusan yang diambil yaitu para manajer akan menjadi sulit untuk membuat keputusan Tanpa melibatkan para karyawan atau bawahan Bantuan para bawahan dapat terjadi setiap tahap proses pembuatan keputusan Jadi tentu saja manajer itu dalam mengambil keputusan tidak independen atau tidak sendiri Yang mengambil keputusan tanpa ada koordinasi Perlukan koordinasi yang baik ya bagaimana kalau nanti saya membuat kebijakan A Untuk dampaknya nanti bagaimana untuk bawahan saya gitu kan Kalau tidak ada koordinasi terlebih dahulu otomatis kan rambut boleh sama tapi pikiran orang kan beda-beda gitu kan Intinya kita juga harus koordinasi ya menurut kita baik belum tentu menurut bawahan juga baik Jadi itu diperlukan yang namanya koordinasi terlebih dahulu Nah ada juga setelah mengikuti tahap koordinasi ya Ternyata ada juga kebaikan dan kelemahan dalam pembuatan keputusan Terutama yang berkaitan dengan keterlibatan bawahan untuk mengambil suatu keputusan Ya disini pembuatan keputusan yang dibuat secara berkelompok ataupun juga secara bersama-sama Yang pertama kebaikannya ada 4 poin yang menjadi nomor satunya yaitu memberikan jumlah pengetahuan yang lebih besar Yang kedua mempunyai kerangka-kerangka pandangan yang lebih lebar Yang ketiga lebih dapat menerima risiko dibanding pembuatan keputusan individual Yang keempat dalam pengembangan alternatif memungkinkan pencarian lebih luas dan berbagai bidang fungsional organisasi Tentunya kebaikannya atau keunggulannya dari pengambilan keputusan secara bersama-sama atau berkelompok Akan menambah khasana keilmuan atau menambah wawasan baru dan juga menambah informasi baru Dari beberapa tanggapan ataupun ide masukan dari tiap-tiap individu yang ada di kelompok tersebut Jadi tidak hanya satu pandangan untuk mendapat mengambil keputusan Misalkan anak manajer saja, berarti kan hanya sesuai dengan kendak manajer atau sesuai dengan ide bagasan manajer saja Tapi tidak ada masukan dari pihak lain Tapi kalau secara berkelompok ataupun dari bawahan mengambil keputusan itu akan menjadi banyak masukan-masukan Yang nanti di akhir akan dibuatkan suatu pengambilan keputusan yang final yang dengan baik gitu kan Karena banyak masukan-masukan dari teman-teman sekelompoknya Nah yang menjadi masukan yang lain yaitu bagaimana secara fungsi organisasi juga dapat mengembangkan alternatif dalam pengambilan keputusan Tidak misalkan mentok di A nanti ada tujuan atau ada alternatif lain yang bisa diambil gitu Jadi perlunya koordinasi dengan bawahan berarti dengan adanya bawahan itu juga berarti bisa ada masukan gitu Mungkin sebelum dia kerja di tempat itu dia juga kerja di tempat lain Atau mungkin background pendidikannya juga mendukung dengan lini pekerjaan yang sedang digelutinya Atau misalkan ada skill khusus atau skill tambahan yang mungkin tidak dimiliki oleh seorang manajer tersebut Atau perusahaan tersebut juga pada saat interview yang dibutuhkan berbeda dengan kemampuan tambahan mungkin tidak dijelaskan secara rinci Nah itu bisa juga dimunculkan pada saat kita berdiskusi, mengambil keputusan di dalam suatu kelompok Nah lalu kelemahannya apa? Tadi setelah kita mengetahui kelebihannya ada kelemahannya ternyata Yang pertama keputusan kelompok sangat memakan biaya Dan yang kedua kebuatan keputusan kelompok adalah suatu yang hal yang tidak efisien bila keputusan dibuat dengan cepat Yang ketiga keputusan dapat merupakan hasil kompromi atau bukan sebenarnya keputusan kelompok Dan yang keempat implementasi suatu keputusan apakah dibuat oleh kelompok atau tidak harus diselesaikan oleh para manajer secara individua Jadi kelemahannya itu perlunya biaya yang banyak Terlebih dalam mengambil keputusan kalau misalkan satu manajer saja ya berarti dia yang nanti akan membulirkan keputusan finalnya Tapi kalau secara bersama-sama dia harus berkoordinasi dulu ya mungkin membutuhkan tempat yang nyaman gitu kan Atau mungkin butuh konsumsi dan sebagainya Nah lalu dalam pengambilan keputusan ya Selain tadi sudah mengetahui teknik ya yang secara modern dan tradisional Dibutuhkan juga yang namanya metode ya Metode yang umumnya diambil di dalam pengambilan keputusan ya Itu biasanya metode yang berkaitan dengan angka statistikal ya Yaitu menggunakan metode kuantitatif dalam pengambilan keputusan Nah dalam pengambilan keputusan ini dinamakan juga dengan teknik manajemen sains atau juga operation research Nah apa yang kita pahami ya dengan operation research disini ya Mengembarkan memahami dan juga memperkirakan perilaku berbagai sistem yang kompleks dalam kehidupan manusia Nah tujuannya menyediakan informasi yang akurat sebagai dasar pembuatan keputusan Nah lalu apa saja yang melandasi dari ciri-ciri riset operasi ya Disini ada tujuh poin Yang pertama terpusat pada pembuatan keputusan, penggunaan metode ilmiah, penggunaan metode matematis, efektivitas secara ekonomis bergantung pada komputer, pendekatan tim, dan juga orientasi sistem Oke selanjutnya tahap-tahap pendekatan riset operasi ya Ada lima tahap Yang tadi sudah kita bahas yang pertama itu sesuai dengan pembahasan di awal Yaitu dibutuhkan yang namanya diagnosa masalah Yang kedua adanya perumusan masalah Yang ketiga pembuatan model Dan yang keempat analisa model Yang kelima yang terakhir implementasi penemuan Lima poin ini umum kita ketahui atau kita temui di dalam pembuatan karya ilmiah Hampir sama dengan pendekatan dalam pembuatan karya ilmiah Baik itu KKP, TA, skripsi, dan sebagainya Sampai level disertasi itu kita menemui lima poin ini Yang pertama bagaimana cara membuat diagnosa masalah Atau membuat rumusan masalah Nanti juga akan diselesaikan dengan hipotesis Atau pembuatan hipotesis, pengajuan hipotesis Yang kedua perlunya perumusan masalah Setelah masalah yang ditemukan banyak di lapangan Kita buat juga nanti perumusannya Yang ketiga pembuatan model Model disini menggunakan model apa? Model statistik atau misalkan model apa? Yang keempat analisa model Setelah analisanya, pembuatan modelnya sudah dibuat Lalu dianalisa menggunakan metode Tentu saja kalau kuantitatif Metodenya statistik Yang kelima, implementasi penemuan Nanti diimplementasikan dengan hasil dari penelitian yang didapatkan Oke yang selanjutnya Masalah-masalah dalam penggunaan pendekatan riset operasi Atau operasi research Disini ada lima poin yang ditemukan Yang pertama Sering terjadinya kekurangan waktu Yang kedua ketiadaan data Yang ketiga penolakan terhadap perubahan Yang keempat Waktu tanggapan secara lama Yang kelima penyederhanaan yang berlebih-lebihan Nah poin yang pertama yaitu Sering terjadinya kekurangan waktu Karena memang selain kita mengambil data di lapangan Juga nanti kita mengolah data itu Pengolahan data itu juga membutuhkan waktu Karena mengimplementasikan hasil di lapangan Belum tentu nanti juga bisa diolah dengan metode yang baik Nah yang kedua ketiadaan data Datanya mungkin susah didapatkan Karena dengan kondisi saat ini apalagi ya Ada beberapa sekolah yang Pembelajarannya di rumah Mungkin kalau misalkan melitian di sekolah Atau misalkan di perusahaan Banyak yang masih WFA Atau work from home yang dapat di rumah Dan sebagainya Yang ketiga Adanya penolakan terhadap perubahan Nah perubahan yang selalu kita ikuti Tapi belum tentu di lapangan itu juga Bisa mengikuti perubahan zaman yang saat ini Masih kadang menggunakan cara-cara lama Atau misalkan metode yang usang digunakan Atau yang sudah lama digunakan Yang keempat Waktu tanggapan yang lama Dan yang kelima penyertidaraan yang berlebih-lebih Jadi perlu juga nanti koordinasi Pada saat mengambil data itu di lapangan Bagaimana meyakinkan responden Bahwa data itu nanti ke depannya kita olah Tidak ada maksud lain Untuk misalkan mempublikasikan Atau menjelaskan kepada nanti Pihak yang terkait Tidak nanti kita bawa Data itu Nanti kita buat secara Tidak baik gitu Tapi nanti ke depannya Kita menjadi bahan pembelajaran Baik nanti dia Manfaat pada kampus Ataupun juga perusahaan tersebut Oke yang terakhir Pedoman apa saja yang melandasi Penggunaan efektif Reset operasi Yaitu Poin yang menjadi hal pentingnya Yang pertama Dukungan manajemen Adanya dukungan manajemen Adanya tanggung jawab Adanya partisipasi manajer Dan adanya penggunaan kebijakan manajerial Pengumpulan data Dan yang terakhir Adanya persiapan Penyimpanan laporan secara akurat Yang menjadi Kepedoman dalam penggunaan Efektifan operasi Reset operasi ini Bagaimana Cara mendukung Manajer dalam Mengalokasikan sumber daya yang ada Baik itu sumber daya Di perusahaan itu Ataupun sumber daya manusia Karyawan tersebut Dalam Mendukung Keberlangsungan Organisasi perusahaan Atau Keberlangsungan Roda perekonomian Di dalam perusahaan tersebut Oke Cikup sekian Pergemuan kali ini Kurang lebih yang menangkap Wabila tetapi Wabila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton